Pemirsa Ajang Penghargaan Indonesia CSR Excellence Awards 2022 mengapresiasi puluhan perusahaan atas kontribusinya dalam sosial kemasyarakatan. Dalam halat ini, MNC Group melalui MNC Peduli mendapat apresiasi dalam empat kategori penghargaan. Indonesia CSR Excellence Award 2022 merupakan penghargaan tahunan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang melaksanakan kegiatan CSR. Ajang ini diikuti lebih dari 200 perusahaan yang terdiri dari BUMN, BUMD, perusahaan nasional maupun multinasional. Melalui proses seleksi ketat yang mengacu pada ISO 26000, SDGS, dan GCG, Dewan Juri menetapkan empat puluh perusahaan penerima penghargaan Indonesia CSR Excellence Award 2022, salah satunya yakni MNC Group melalui MNC Peduli. Salah satu fungsi CSR Award ini sebetulnya pengabdian masyarakat ya. Ini yang menarik buat saya agar supaya bisa berbagi dengan semua pihak karena kegiatan CSR Award ini penting sekali ya. Menarik melihat program CSR yang dilakukan oleh MNC sendiri. Dari semua program yang dilakukan itu bisa menjadi role model bagi perusahaan-perusahaan lain. Ada empat penghargaan yang diraih oleh MNC Group dalam ajang ini, yakni The Best in Education and Human Development, Best COVID-19 Program, Best Innovations and Initiative in Global CSR, dan Best Leadership Focus on CSR yang ditujukan kepada Eksekutif Chairman MNC Group, Hari Tanu Sidibio. Tentunya keberhasilan ini dikarenakan dorongan serta tuntunan dan arahan dari Bapak Hari Tanu Sidibio sebagai Eksekutif Chairman MNC Group, dan kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan dari MNC Peduli ini dapat bermanfaat bagi masyarakat seluasnya. MNC Peduli tidak pernah putus berkontribusi dalam aksi sosial kemasyarakatan. Dalam masa pandemi, MNC Peduli juga terus membantu masyarakat yang terdampak pandemi dan tenaga kesehatan. Puluhan sentra vaksinasi juga telah digelar untuk membantu percepatan penanganan COVID-19. Dari Jakarta, Yasmin Attania, R.I. Mugraha, INews melaporkan.